Sebagai sentra jeruk pamelo, jeruk khas desa Bageng kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dikenal manis dan lembut. Berbeda dengan jeruk sejirisnya seperti jeruk Bali, jeruk pamelo juga punya ciri khas tanpa biji. Namun bagaimana rasanya jika jeruk pamelo dijadikan makanan olahan? Tentu juga menarik untuk dicicipi, salah satunya adalah buatan dodol. Salah satu warga Bageng, Anis dengan bimbingan dari wisata edukasi komunitas, pangan sehat membuat olahan makanan dari bahan jeruk pamelo. Cukup disediakan jeruk pamelo, tepung beras ketan, gula pasir dan santan sebelumnya jeruk pamelo dikupas terlebih dahulu dan diambil buahnya saja. Jika sudah selesai dilanjutkan dengan membuat adonan dari tepung beras ketan dengan diberi air secukupnya. Adonan ini diaduk hingga merata dan jangan sampai kebanyakan air. Jika sudah siap, kini semua bahan sudah siap untuk dimasak. Santan kelapa dipanaskan terlebih dahulu di atas kompor. Jika sudah mendidih, kemudian dimasukkan gula pasir dengan tetap diaduk. Adonan beras ketan yang sudah siap bisa dimasukkan sedikit demi sedikit dan tetap sambil diaduk. Terakhir yang paling utama adalah memasukkan buah jeruk pamelo. Semua bahan sudah dimasukkan di wajan dan harus diaduk selama 3 jam tanpa henti. Agar menjadi dodol yang enak, legit dan membuat ketagihan karena karakter jeruk pamelo tetap terasa di mulut. Kenapa kok membuat dodol jeruk pamelo ini? Karena jeruk pamelo aku kan lumayan banyak, jadi bisa diolah jadi dodol. Anis menambahkan, jika dirinya membuat dodol ini agar ada makanan olahan dari jeruk pamelo, karena selama ini belum ada yang melakukannya. Dengan dodol jeruk pamelo ini juga diharapkan bisa menginspirasi masyarakat agar bisa membuat makanan olahan lainnya dari jeruk pamelo. Dodol jeruk pamelo ini dijual 60 ribu per kilonya. Permintaan tidak hanya dari pati saja namun juga merambah kota lain di luar pati. Hiri Purwaka, Cahaya TV